Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini kita akan bahas Kisih-kisih ases konsumatif sekolah Untuk materi Teori evolusi SKL-nya teori evolusi Kompetensi dasarnya menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi Serta pandangan terkini para ahli Terkait spesiasi Ingkup materinya teori evolusi Pelajaran kelas 12 semester genap Indikator soalnya disajikan Beberapa pernyataan yang berkaitan dengan teori evolusi Beserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan teori evolusi Menurut ahli Tertentu dengan teman Oke, contoh soal Teori pokok yang dikemukakan Darwin Mengenai evolusi adalah bahwa evolusi terjadi melalui A. Adaptasi terhadap lingkungan B. Seleksi alam C. Pengaruh lingkungan terhadap gen D. Adaptasi dan seleksi E. Perkawinan-perkawinan Silang Nah, mana yang tepat Nah, Darwin itu sudah menerbitkan Tulisannya Yang dibukukan dalam buku namanya The Origin of Species The Origin of Species Nah, disitu juga ditulis Natural Selection Atau seleksi alam Nah, berarti sudah jelas bahwa Evolusi itu menurut Darwin terjadi melalui seleksi alam Oke, lanjut Contoh soal lain Westman yang melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus jantan dan betina Lalu mengawinkan yang terjadi melalui Lalu mengawinkannya yang ternyata Lalu mengawinkannya yang ternyata hasil anaknya tetap saja berekor panjang Dipotong ekornya Tapi ketika dikawinkan anaknya tetap saja punya ekor panjang Jadi, apa kesimpulan dari Westman A. Adaptasi dan seleksi alam B. Variasi genetik dan adaptasi C. Mutasi dan rekombinasi gen D. Seleksi alam dan variasi genetik D. Hibridisasi dan modifikasi Nah, Westman Yang pertama Dia mengikuti teori Darwin Bahwa Terjadinya seleksi alam Itu merupakan teori evolusinya Dan setelah melakukan percobaan ini Bahwa Genetik Atau variasi genetik Itu Diturunkan Ke keturunannya Jadi Tidak melalui Proses fisik Tapi genetik Itu yang diturunkan ke anak-anaknya Jadi, walaupun Ekor tikusnya Dipotong Anaknya tetap punya ekor Maka Jawabannya adalah yang D Seleksi alam dan Variasi genetik Kita lihat contoh soal lainnya Orang yang berpendapat bahwa Evolusi terjadi karena adanya Penggunaan organ tubuh Use and disuse Akibat kondisi lingkungan Organ-organ yang terus dipakai Akan berkembang Sedangkan yang tidak digunakan Akan tereduksi Atau menghilang Nah, ini menurut siapa? Ini menurut CB Lamat Nah, ia berpendapat bahwa Tentang jerapah Nah, jerapah itu dulunya Berleher pendek Tapi karena Pohon atau tempat Makanya itu Tinggi Maka jerapah Mencoba untuk meraih Makanan tersebut Dan lama-lama Lehernya memanjang Dan sifat itu Diturunkan ke Anaknya Itu menurut CB Lamar Gitu ya Walaupun tadi Sudah dibantah oleh Wiesman Ketika melakukan percobaan Pada ekor tikus Yang dipotong Nah, ini adalah Contoh-contoh soal Untuk teori evolusi Silahkan dipelajari Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih